Saya dengan Pak Kapolri, Mimpin Tactical for Game ini, ini memberikan pemahaman pada seluruh Satgas tentang tugas dan pewenangnya, dan juga pemahaman pada mereka apa-apa saja yang akan dilaksanakan selama melaksanakan pengamanan KTT ini. Baik dari Satgas PAM Darat, Laut, maupun Udara, dan juga dari Kementerian Lembaga yang terlibat, dari BSSN, BNPT, Basarnas, Kemenlu, dari BIN, dan sebagainya, kita melibatkan 12.000 personil dari TNI, Polri, dan dari sekunder terkait, juga alutsista yang kita kerahkan, baik dari alutsista yang darat, dari yang ikut, dan juga ada udara dan laut. Yang laut ini ada 6 KRI yang operasi, dan juga melibatkan satu kapal rumah sakit, ini untuk membackup apabila rumah sakit Siloam yang nanti menjadi rumah sakit pusat yang ada di sini, di Labuan Bajo ini, apabila nanti tidak bisa mengatasi, kita bisa menggunakan KRI. Merorah kan berada di pinggir laut, ya. Apabila ada situasi kontingensi yang di darat, tentunya salah satu eskapenya berada di laut. patroli udara maritim juga kita siapkan saat hari sebelum hari H dan setelah H plus satu. Tentu kita juga mencegah jangan sampai terjadi ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keamanan. Misalkan salah satunya adalah apabila terjadi ancaman teroris ataupun bom. Tentunya kita tadi sudah rapat dan masing-masing memiliki satgas deteksi yang kemudian bisa memonitor terkait dengan orang-orang yang kita curigai. Jadi kita sudah pasang di beberapa sudut, mulai dari bandara sampai dengan akomodasi, venue, dan jalur-jalur yang dilewati. Apabila ada ancaman terkait barang-barang yang kita anggap berbahaya, tentunya kita sudah mempersiapkan kinain, mempersiapkan tim jibom, sehingga bagaimana kita bisa melakukan evakuasi terhadap hal-hal seperti itu. Kita sudah sepakat bahwa dengan sinergitas dan soliditas yang kita bangun dan terus kita berkuat. Ini menjadi kunci untuk bisa melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan ini dengan optimal. Terima kasih.